Halo semuanya apa kabar kalian semoga baik-baik aja ya kembali lagi di govloggydv di video kali ini di konten outdoor gear review seperti biasa di konten kali ini saya akan mereview gear dan kali ini saya akan mereview salah satu gear favorit saya di alat masak ya di cookwarenya dan ini salah satu favorit can cookware for backpacking ya jadi ini salah satu cookware set yang isinya sudah komplit ada cookwarenya dan utensilnya ya dia ada cookware alat masak dan utensil tuh ya alat buat masak atau alat buat makannya ya sudah komplit satu set dan ada bahan bakar juga di sini ya dengan stufnya karena ini saya akan menjelasin dulu yang memakai alkohol stuf atau spirtus tuh untuk gear atau cookware dari eferni sudah pernah saya review di video sebelumnya ya eferni itu brand asal Jepang ya made in subame jepan made in jepang kebanyakannya produk-produknya Hai dan ya itu salah satu gear favorit saya sih apalagi dia memakai material titanium ya specialistnya dan di segmen ultralight gear coba saya buka dulu ya apa aja isi di dalam case cookware dari ekerni ini nah seperti ini nih udah emang lumpuknya banyak di dalam case ini sudah saya masukin semua ini ada alkohol atau spirtus tuk ya di dalamnya yang berwarna umum itu maan bakarnya dan ya ada cookware ada mini tongs ada lifternya juga di dalam dan ini termasuk banyak sih di dalamnya jadi akan saya jelasin ya satu persatu aku keluar dan utensil apa aja yang ada di cookware set yang ada di sini ya langsung aja saya mulai ya videonya sekarang saya coba timbang dulu total beratnya ya sudah termasuk bahan bakar spirtus di dalamnya ya total beratnya di 503 gram ya ya masih dibilang compact ya dan ringan juga dengan berat segitu karena ini sudah komplit ya satu set dengan bahan bakar tapi ini untuk penggunaan ya piknik kali ya soalnya bahan bakarnya sedikit spirtusnya cuman ada sekitar 40 mililiter jadi ini seperti ini spirtusnya sedikit ya cuman 40 mililiter dan untuk spirtusnya sih biasanya saya bawa juga yang botol evernew ini yang size nya tuh kapasitasnya tuh 140 eh 120 mililiter lah yang ini jadi bawa dua misalnya mau ke gunung ya mau ke hiking dan naik gunung dua hari satu malam bawa dua botol spirtus ini cukup sih ini yang 40 mililiter ini sekitar 50 mililiter ini yang sekitar 120 mililiter jadi dua bawa dua bahan bakarnya ini dari brand evernew ya botolnya alkohol botol cup sisi 30 mililiter tapi kalau diisi penuh ini bisa sampai 50 mililiter ya ini bahan bakar spirtusnya selanjutnya ada mini tongs ya atau dari brand evernew nixukam ini mini tongs bahannya itu semacam aluminium ya kalau nggak salah dan ini termasuk mini tongs yang compact dan ringan juga ini alat makan atau utensil ini bisa menjadi peganti sumpit ya buat makan mie makan apapun ya sosis ini nyaman banget selanjutnya ini ada evernew nabetsukam atau ini adalah capitan ya buat si frypan yang ada di bawah nanti aku saya jelasin sebagai itu fungsinya dan yang ini lihat ya atau penutupnya ini dari brand evernew ini lead evernew 570 fd cup ya bahannya juga sama titanium jadi lead ini ya fungsinya untuk menutup 570 fd cup ini atau 400 fd cup jadi biar makanan tetap masaknya lebih maksimal gitu ya kalau ada penutupnya selanjutnya di dalam 570 fd cup ini ya ada mini sport nah mini sport ini dari brand evernew ini evernew tin 2 atau tin-tin sebutannya ini evernew titanium mini sport ya seperti ini sangat compact dan bisa masuk ya di dalam evernew tin 400 fd cup selanjutnya yang di dalam evernew 570 fd cup ini ada dua alat pembersih ya dari brand evernew juga dan saya akan bahas yang ini dulu ini tuh semacam evernew brush gitu ya sebutannya atau alat pembersih khusus buat cookware yang berbahan atau yang bermaterial aluminium dan titanium ya jadi ini khusus ini tuh brush bahannya tuh stainless stainless gitu ya buat yang ngebersihin gitu ya buat pada saat ngecuci cookware ini khususnya sih buat ngecuci yang susah banget buat dihilangin seperti bekas masak pada saat gosong gitu ya jadi menghitam di bagian-bagian dasar cookware nya tuh dibersihin gosok-gosok pakai ini lebih cepat ya ngebersihin 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 ngehilangin noda hitam bekas kosongnya gitu dan ini juga lumayan ringan ya dan ya termasuk compact ya ringkas selanjutnya ini alat pembersih dari brand evernew juga ya evernew ul cleaner di dalamnya itu sudah dapat dua bahan kain seperti ini ya ini bahannya sih teksturnya sama keduanya tapi saya bedain ya fungsinya misalnya untuk yang memakai sabun cuci gitu ya yang hitam ini untuk kebersihin noda-noda yang lumayan susah hilangnya dan untuk ngebilas atau ngeringinnya lap keringnya saya pakai yang warna merah ini jadi ya kebetulan ada dua dan keduanya saya fungsikan berbeda ya ini untuk yang lap basah ini yang untuk lap kering ya mengeringkan ya ini evernew ul cleaner ini sangat compact dan ringan juga ya dan untuk stufnya ini dari brand evernew evernew titanium stuf alkohol stuf ya ini bisa pakai alkohol dan spirtus juga yang bahan bakar liquid aja bisa disini ya seperti ini evernew titanium alkohol stufnya selanjutnya ini ada alkohol stuf supportnya buat evernew alkohol stuf itu ya ini adalah evernew T0,3 Drifti ya ini tuh bahannya titanium dan ini sangat ringan dan tipis juga ya jadi ini fungsinya sebagai tatakan kompor dari evernew titanium alkohol stuf ini ya seperti ini dan sangat keren sih ini titanium ya tipis dan ketika sudah terbakar seperti ini warnanya menjadi semacam warna pelangi gitu ya kebiruan dan ungu gitu lah sangat keren sekali ini dan ini sangat ringan ya si stuf support alkohol stuf support ini ya evernew T0,3 Drifti dan selanjutnya ini ada cupnya ini evernew 400 FD cup 400 itu 400 ml ya kapasitasnya bahannya titanium dan ada yang berwarna merah ini semacam rubber gitu ya atau karet gitu ya dan ini sudah ada bekas terbakarnya di bawahnya karena api dari alkohol stuf itu lumayan lumayan besar ya atau spesor stuf lumayan besar apinya keluar jadi seperti ini sih dan api itu menyebar langsung kena ke bagian pinggirnya ini ya dan untuk selanjutnya ini ada evernew tfubo titanium windshield ya ini salah satu windshield yang menurut saya keren karena dia itu tipis dan sangat ringan ya dan ini salah satu windshield favorit saya ya yang berbahan titanium keren sih jadi untuk kompor alkohol stuf ini ya ini disaranin sih memakai windshield itu karena untuk bahan bakar alkohol atau spirit tooth itu anginnya itu kalau jika ada angin itu gampang terganggu ya apinya jadi biar apinya lebih bisa maksimal menyalanya lebih baik memakai windshield seperti ini sih jadi buat ngelindungi apinya ya dari angin jadi lebih aman aja yang selanjutnya yang selanjutnya ini cup yang paling besar ya ini evernew 570 fd cup 570 itu dia kapasitas atau size nya itu 570 ml ya ini udah sering banget saya pakai ya dan ada bekas gosong ya bisa dihilangin sih dan ini material atau bahannya itu titanium ya dan ada sedikit bahan rubber yang berwarna merah ini di handle nya ya ini evernew 570 fd cup ya ini tuh lid nya ya lid penutup si 570 fd cup seperti ini jadi pas diameter ukurannya selanjutnya ini ada lighter dari brand soto ya ini soto micro torch ini lighter yang menurut saya sangat cocok ya dipakai buat di alkohol atau spear to stove ini ya karena kan ini bagiannya itu agak dalam ya ketika terbakar dan liquid spear to stove itu di dalam jadi ini ada semacam kepala lighter ini modelnya seperti ini jadi saat ngebakar pun jadi lebih gampang ya dengan model lighter yang seperti ini selanjutnya ini ada evernew multi disk ya ini tuh evernew multi disk ini bisa menjadi sebagai tatakan stuf ya seperti ini ya bisa juga menjadi tatakan buat cemilan makanan disini ya dan bisa juga kegunaannya itu menjadi tutup buat evernew 400 sabd cup ini pas banget sih seperti ini ketika sudah tertutup sempurna dan ini bener-bener menempel sempurna ya enggak jatuh seperti ini evernew multi disk banyak kegunaannya bahannya juga sama ya titanium selanjutnya selanjutnya adalah evernew stick disk ya evernew titanium stick disk ini semacam piring gitu ya piring yang berbahan titanium piring sangat compact kecil seperti ini dan ini sih biasanya saya letakin ya buat nasi gitu ya atau mie yang saya letakin di piring ini juga bisa ya di steak disk evernew steak disk ya buat nyimpan makanan lah apa aja disini sangat bisa ya selanjutnya ini ada evernew flame proof seal ya ini tuh semacam pelindung gitu ya anti panas tapi ini berbahan seperti rubber tapi rubber ini beda ini rubber yang tahan panas ya sesuai dengan namanya flame proof seal jadi ini sebagai alas gitu ya dibuat di meja atau di permukaan apapun biar gak bersentuhan langsung ya panas dari cupnya ini misalnya pada saat setelah masak misalnya saya memakai meja yang berbahan plastik ya ini tuh bisa jadi alasnya gitu jadi biar gak terbakar mejanya atau rusak ya ini bisa melindungi permukaan meja yang lebih aman gitu jadinya ini sih jadi evernew flame proof ini pada saat digunain sebagai alas kompor bentuknya seperti ini jadi buat melindungi bagian dasar bawah stufnya ya biar lebih aman gitu karena kan stuf ini pasti panas selanjutnya selanjutnya ini evernew pantapas 570 ya ini tuh frypan ya frypan ya frypan yang menurut saya sangat compact ya ringkas evernew pantapas 570 ini seperti evernew 570 fd cup ya kurang lebih diameternya tuh ini bisa menjadi lid juga buat evernew 570 fd cup seperti ini jadi untuk lidnya bisa pakai lid yang itu atau lid yang evernew pantapas 570 ini tapi untuk di cookware kali ini ini saya lihat di paling bawah ya ini salah satu frypan favorit saya sih dari brand evernew dan yang terakhir ya ini tuh casnya atau pouchnya gitu ya ini lebih ke cas ya karena bahannya itu dia foam ada semacam busa tipis gitu dan lumayan empuk ya buat ngelindungi semua cookware yang ada di dalamnya ini tuh evernew titanium 02 cookware ya khusus buat cookware evernew yang muat berdiameter 570 fd cup ini bisa masuk ya ke dalam ini jadi fungsi evernew dapat sukam ini ya itu buat pencepit ya si evernew matapas 570 f frypan ini ya seperti ini ini sebagai penjepitnya aja sih karena kan di frypan ini belum ada handle nya jadi ini bisa menjadi handle ya si evernew dapat sukam ini seperti ini dan juga bisa ya sebagai handle buat evernew 400 fd cup seperti ini tapi ini karena udah ada handle ya bawaannya jadi gak perlu lagi sih pakai ini jadi evernew dapat sukam ini buat handle si evernew patapas 570 ini untuk versi gas canister stove saya pastinya membawa gas canister ya ini tuh yang saya setel 100 gram atau 110 gram dan pastinya bawa gas stove nya ya ini dari brand BRS 3000T ini salah satu kompor ultralight titanium stove favorit saya sih karena ukurannya sangat compact ya dan ini materialnya tuh titanium ya campuran kalau untuk bodinya sih full titanium ya tapi ada campuran brush dan stainless nya sangat kecil mungil seperti ini dan ringan ya kalau buat pendakian ya 2 hari 1 malam ya pendakian hiking ke gunung saya rekomendasi bawa gas canister dengan stove nya seperti ini ya karena apinya lebih stabil dan lebih bagus aja gitu ketika masak dengan cuaca yang anginnya lumayan kenceng ya jadi ini lebih direkomendasikan sih kalau misalnya hiking dan camping itu di gunung ya daerah yang tinggi yang anginnya cukup gede dibanding pakai alkohol stove ya atau spiritu stove nah sekarang mau coba packing yang versi menggunakan stove dan gas canister ya terima kasih terima kasih terima kasih seperti ini dan untuk gas canisternya diletakkan di luar ya dibawa terpisah karena nggak muat di kuku air kuku air ini sangat lebih compact dan bisa masuk semua pastinya karena bawa stove canister yang sangat kecil tersebut timbang berapa total berat ya tadi dengan stove BRS 3000T tadi beratnya itu di 435,5 gram ya jika ditambah total dengan gas canister yang 110 gram ini ya dari emasar esopro beratnya di 638 gram jadi masih yah masih ringan lah ya buat satu set alat makan alat masak dan bahan bakarnya yah sekarang mau coba memasak ya menggunakan cookware yang memakai bahan bakar spirtus dengan stovenya dan pastinya memakai bahan bakar gas canister dengan stove agar lebih cepat saat memasaknya jadi saya mau masak air dan buat masak ini yah mie goreng dan pastinya sih sama miso soup juga yah kalian ini salah satu support saya miso soup masak air miso soup dan buat bikini goreng dan nanti kalau yang fry pan saya coba buat menggoreng ini yah sosis saya mulai hidupin dulu yah apinya yang di spirtus spirtus ini sih buat botol ekernya itu sudah ada takarannya gitu yah disini tuh ada takarannya 15 15 ml ini yah jadi cukup buat sekali masak yah ini semua ini terambung berkini terimu terimu selamat menikmati 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 terima kasih terima kasih telah menonton